Hey, what's up? Sebenernya balik lagi bareng gue Rocky Padilla dan kita ada di episode kedua, Show Basket Oke, selalu kita mulai episode kedua ini gue cuma bilang thank you banget untuk semuanya yang sudah menonton dan support episode satu Show Basket, dan semua untuk masukkan dan kritikannya juga thank you banget Bagi yang belum subscribe channel gue, jangan lupa untuk subscribe channel gue ya Oke, di episode kedua kali ini, seperti di episode pertama akan terbagi menjadi 4 segmen yaitu World Basketball News Clips, Local Basketball News, dan juga Sneakers News. Oke, kalau begitu kita langsung aja ke segmen satu, yaitu World Basketball News Oke, berita pertama datang dari ESPN, dan ini kenapa alasannya gue mau pakai jersey Carmela Anthony Bagi yang kenal gue pasti tahu, kalau pemain favorit gue di NBA itu adalah Carmela Anthony Dan ESPN ini baru saja merilis players ranking mereka untuk musim depan, dan ini menimbulkan kontroversi yang sangat besar karena ada beberapa nama yang menurut pemain NBA ini nggak pantas untuk ada di ranking tersebut Salah satunya adalah Carmela Anthony Carmela Anthony ini ditaruh di ESPN di ranking 64 yang menurut gue ini agak gila, karena walaupun bermain untuk tim yang sangat buruk yaitu New York Knicks, tapi skills Carmela Anthony ini masih di atas rata-rata menurut gue dan juga kemampuan dia untuk mencetak poin itu jauh lebih bagus daripada banyak pemain di NBA yang kecewanya lagi adalah di nomor 55 ada pemain Philadelphia 76ers yaitu Robert Covington dan menurut gue ini udah nggak mungkin kalau Robert Covington ini lebih bagus daripada Carmela Anthony kalau menurut gue ini opini pribadi dan mungkin sedikit bias karena gue fans berarti ya Carmela Anthony dan Draymond Green pun agak marah karena Lonzo Ball pun yang belum pernah main di NBA berada di atas Carmela Anthony sehingga Draymond Green saat interview mau ngeluarkan statement kalau ini sangat disrespectful kalau menaruh pemain yang belum pernah main di NBA seorang rookie di atas rankingnya Carmela Anthony which is menurut gue ya bener karena kita nggak tahu Lonzo Ball nanti bisa sebagus apa walaupun dia menjadi MVP di Summer League waktu itu dan yang paling gila itu adalah Dwayne Wade nggak masuk ke top 100 dan menurut gue Dwayne Wade ini masih top 10 shooting guard di NBA sekarang ini dan dia masih sangat elite kalau menurut gue dan pantas paling nggak masih di top 50 itu opini pribadi gue dan Dwayne Wade sendiri sedikit marah karena dia nge-tweet bilang kalau ranking sini nggak akan memenangkan lo ke championship nggak akan membuat jersey lo di-retire dan nggak membuat lo masuk Hall of Fame nantinya jadi Dwayne Wade ini akan memiliki beban untuk membuktikan musim depan kalau dia masih salah satu shooting guard yang terbaik di NBA dan CJ McCallum pun juga menge-tweet sesuatu yang menarik menurut gue karena dia bilang kenapa nggak gantian aja kita yang ngeranking jurnalis-jurnalis ini banyak sekali jurnalis yang menurut dia itu nggak kompeten untuk membuat ranking ini atau juga meliput NBA dan CJ McCallum sendiri ini shooting guard Portland Trailblazers ini memang dia itu sangat tertarik dengan dunia media dia sudah melakukan beberapa kali interview sebagai presenter di NBA TV sehingga dia sudah tahu banget nih media-media di NBA itu perilakunya seperti apa dan bisa dipercaya atau nggak jadi sangat menarik juga dan ini mendapatkan jawaban yang keras juga dari David Aldrich salah satu media jurnalis senior di NBA kalian bisa lihat sendiri di tweet-in tadi yang gue sudah post jadi emang sih kalau menurut gue ini ranking ini tidak tidak mencerminkan seberapa jago pemain yang ada di ranking tinggi atau nggak tapi ini emang dibuat kalau menurut gue hanya untuk sebagai membuat kontroversi dan sehingga banyak orang yang mendiskusikan tentang ranking ini berita kedua datang dari Nike yang akhirnya melunching jersey-jersi yang akan dipakai oleh pemain NBA musim depan nah fitur yang bikin gue penasaran di jersey ini adalah fitur yang bisa kalian connect ke handphone kalian dengan menggunakan aplikasi Nike Connect jadi nanti kalian tinggal scan di sini langsung kalian bisa lihat saat pemain tersebut masuk ke lapangan dan juga bisa dapet highlights-highlights pemain tersebut dan juga yang paling menarik adalah playlist musik mereka jadi gue udah nggak sabar banget pengen beli jersey Nike nantinya tapi mereka baru dijual online tanggal 29 September dan juga baru dijual di toko tanggal 30 September dan gue nggak tahu tapi kapan masuk ke Indonesia-nya gue juga mau share 5 favorit jersey gue untuk Nike ini yang nomor 5 adalah jersey-nya Indiana Pacers nomor 4 ada jersey-nya 76ers nomor 3 ada jersey-nya Phoenix Suns nomor 2 itu Minnesota Timberwolves dan yang pertama adalah Ocasey Thunder dan gue pengen kalian juga tinggalkan komen di bawah yang menurut kalian jersey-nya yang paling keren itu siapa berita ketiga datang dari Eropa dimana Slovenia mencetak sejarah setelah menjuari Euro Basket 2017 mereka mengalahkan Serbia di final dengan skor 9.3.85 bintang mereka Goran Dragic menggila di final dengan mencetak 35 poin dan setelah perlandingan pun dia menerima banyak ucapan selamat dan salah satu yang menarik adalah dari Steve Nash rekan se-teamnya saat di Phoenix Suns dulu dan Goran sendiri langsung membalas tweet dari Steve Nash dan berterima kasih kepada Steve Nash karena sudah menjadi mentornya dia oke berita terakhir datang dari beberapa pemain yang mencoba comeback untuk bermain lagi di NBA salah satunya adalah Nate Robinson Nate Robinson ini terakhir bermain di NBA tahun 2015 bersama tim New Orleans Pelicans dan dia terakhir bermain di Venezuela musim lalu gue sangat berharap si Nate bisa balik lagi ke NBA karena ini merupakan salah satu pemain yang sangat menarik untuk ditonton di post Instagramnya terlihat dia sedang berlatih atau workout untuk Minnesota Timberwolves bersama Jamal Crawford tapi belum ada berita resmi atau apapun yang menyatakan kalau Minnesota ini tertarik dengan Nate atau tidak dan pemain kedua yang sudah lumayan tua menurut gue umur 40 yaitu Stephen Marbury dan sedang bermain di China dan merupakan salah satu legenda pemain di China dia berharap ingin menyelesaikan karirnya di NBA juga jadi kita tunggu aja apakah ada tim yang bisa mengabulkan permintaan Marbury ini atau tidak nantinya oke kita masuk ke segmen yang kedua yaitu Clips tanpa panjang lebar sudah banyak sekali Clips-Clips yang gue siapkan untuk kalian menurut gue ini sangat menarik jadi kalau gitu kita langsung nonton aja Clips-Clipsnya terima kasih telah menurut gue di sini Hey, we out here We out We out here Less than 12 hours later We back at it You ready? We back at it Alright, you just got an apartment, right? I did I got you something for your apartment I think you're gonna love it I do, I think you're gonna love it I like it That's good, that's good Alright Yeah See, you're trying to block me But I'm gonna dunk that right there That's one of your bad days right there You go to sleep looking at that What the Lakers gonna do this year, man? 50 plus wins You must be What? What did you just say? Wait, how you He can fit 50 out of 80 games I'm gonna get somebody drug test you I'm gonna get somebody drug test you You must be crazy But you know what? You must be crazy I have to be crazy How'd I make him go on the Lakers? Did you speak to LeBron James Or talk to LeBron James Before you Before you And your representatives Met with ownership And let them know That you wanted out? No Why not? Why would I have to? You know you're my homie I'm gonna do this now for you Hey! 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 Get in there! Get in there! That was Karim Sekarang kita masuk ke segmen ketiga Yaitu Local Basketball News Di berita lokal ada Satremuda Pertamina Yang sedang bicara-bincara Mengikuti turnamen di luar negeri Dia, mereka baru saja Selesai mengikuti turnamen di Taiwan Yaitu Hualien City Kueng Fu Cup 2017 Mereka bermain sebanyak 5 kali Dan di pertanyaan terakhir Mereka berhasil mengalahkan Tim America Secret SMA XCBA All Star 7165 Yang membuat mereka akhirnya finish Di urutan ke-7 turnamen tersebut Dan di turnamen ini sendiri Satremuda diperkuat oleh satu pemain asing Namanya juga sudah tidak asing lagi Di antara fans IBL Yaitu Dior Lohorn Tapi walaupun diperkuat oleh Dior Lohorn Coach Chobel Sondah Tetap fokus kepada pemain-pemain muda lokalnya Karena dia ingin sekali membangun mental Para pemain lokalnya Serta juga menambahkan jam terbang Di website Satremuda sendiri Coach Chobel sangat senang Bisa mengikuti turnamen ini Karena lawan-lawannya menurut dia Sangat berkualitas Dan ngomongin lawan yang berkualitas Nah SM sendiri akan terbang ke Singapura hari ini Dan bertanding lagi di turnamen Maryland Cup di Singapura Mulai tanggal Rabu Tanggal 20 September Dan di turnamen ini sendiri Lawan-lawannya SM tidak mudah Karena mereka satu grup Dengan Shanghai Sharks Tim besar dari Cina Dan juga tim NLEX Dari Philippines Dan kali ini Dior Lohorn Tampaknya tidak akan bermain sendirian Di turnamen ini Dia tampaknya akan ditemani oleh Kevin Louisol Ini bisa gue dapatkan dari Instagram story-nya Kevin Louisol Kemarin ini yang jalan-jalan ke Marina Basins Bareng Dior Lohorn Dan juga Coach Chobel Sondah Kalau begitu kita lihat dulu aja nih klipsnya Apa yang kamu bilang? Ya Just look around It's packed It's Monday night We lit We lit This is not This is the nicest shit What's up coach We lit Nah tampaknya bukan hanya Kevin Louisol Dan Dior Lohorn aja nih Yang bakal main di SM Pertamina Tapi feeling gue sih bilang MVP musim lalu Gary Jacobs pun akan bermain look SM Pertamina Karena gue ngintip Instagram story-nya dia Dan dia nge-post uang Singapura Jadi kita tunggu aja nih Semoga besok ada live stream-nya Tapi yang pasti kita doakan SM bakal sukses di turnamen ini Sekarang kita ngobrolin perputaran pelatih IBL Yang pertama ada legenda bola basket Indonesia Yaitu Ali Budimansyah Yang kemarin mengeluarkan video Menyatakan bahwa dia adalah pelatih baru Dan juga co-owner untuk Seliwangi Bandung Kalau gitu kita langsung lihat aja videonya Hai saya Ali Budimansyah Pelatih dan pemilik Seliwangi Bandung Yang baru Saya sangat senang dapat Beri kesempatan melatih Seliwangi Saya akan memberikan yang terbaik Untuk ini Untuk para penggemar Seliwangi Bandung Mohon doa dan dukungannya Dari kalian para penggemar Seliwangi Bandung Dan bahwa kalian Kami tidak akan ada disini Pantal terus sosial media kita Untuk berita terkini Dari Seliwangi Bandung Dan yang kedua Dari setapak Jakarta Yaitu mereka mengambil lagi Pelatih Filipina Bong Ramos Dan Bong Ramos sendiri Sudah tidak asing lagi dengan IBL Karena dia sempat membawa Aspak juara pada tahun 2003 lalu Yang terakhir adalah Wahyu Widayati Yang sudah tidak akan menjabat Sebagai pelatih Childish Nights Surabaya lagi Lewat postingan Instagramnya Wahyu berterima kasih Kepada pihak manajemen Childish Nights Atas kerjasamanya Selama 3 tahun terakhir ini Kita tidak tahu Apakah Wahyu ini akan diganti Dari pelatih laun atau tidak Karena Childish Nights sendiri Belum menentukan Mereka akan bermain di mana Di liga mana musim depan Jadi untuk fans Childish Nights Mohon bersabar Kita akan tahu jawabannya Mungkin soon or later Dan berita ini Menutup local basketball news Minggu ini Sekarang kita masuk ke segmen terakhir Yaitu sneakers news Sepatu pertama yang gue mau bahas Adalah sepatu Jordan 32 Sepatu Jordan 32 ini akan dirilis Tanggal 23 September nanti Dengan harga 185 dolar Dan warna pertama yang akan keluar Adalah warna merah Atau disebutnya dengan nama Rosso Corsa Sepatu ini terinspirasi dari Jordan 2 juga Dan uppernya itu katanya pakai flyknit Dan menurut para reviewer sepatu ini Ini akan menjadi salah satu sepatu Jordan Yang terenak untuk dipakai di lapangan Sepatu yang kedua Adalah salah satu favorit gue Yang gue pengen banget beli Tapi gue belum ketemu Yaitu Kyrie 3 Mamba Mentality Sepatu ini didedikasikan oleh Kyrie Irving Untuk Kobe Bryant Karena Kobe Bryant ini adalah Salah satu mentor untuk Kyrie Irving Yang gue paling suka dari sepatu ini Adalah di tangnya itu Di bagian tang Ada logo kombinasi antara Kobe Dan juga logo Kyrie Irving Menurut gue ini sangat unik Dan harganya pun sangat bersahabat Hanya 120 dolar Kalian bisa langsung beli Karena sekarang sudah dijual di toko Jadi sepatu ini menurut gue Karena ini juga dedikasi untuk Bruce Lee Jadi sepatu ini gue bilang harus punya banget Dan yang terakhir gue mau share aja ke kalian Kalau Lonzo Ball Menggunakan sepatu yang bukan Big Baller Brand Melainkan dia memakai Kobe AD Dan yang paling menarik juga adalah Kaos yang dipakai Dia memakai kaos mukanya dia Sebagai logo NBA Apakah ini suatu tanda bahwa Lonzo berharap Nanti di future Di masa depan nanti NBA akan menggunakan logo Dengan muka dia Tapi ini sangat Bagus untuk marketing Kalau menurut gue Dan berita Lonzo tersebut Menutup pertemuan kita Di showbasket yang kedua Dan untuk showbasket yang ketiga Nanti akan keluar 2 minggu lagi Kemungkinan guys Karena gue akan pergi liburan dulu Selama 11 hari Dan untuk bagi kalian yang belum Nonton Tristock gue bareng Coach Victor Oren Harap klik disini Dan thank you guys for watching Jangan lupa untuk nge-like Dan juga komen Bagi yang belum subscribe Please subscribe And I'll see you guys on the next video Thank you guys